Mulai hari Kamis ini pemisah hingga tanggal 11 September 2019 mendatang petugas Pores Cimahi mengelar operasi Patulodaya 2019 di wilayah hukum Pores Cimahi yang meliputi Kota Cimahi dan Keopatan Bandung Barat. Di awal operasi, pemisah petugas menyematkan pita hitam sebagai simbol pelaksungkawa kepada Ibda Erwin Yuda, petugas Babin Kap Tipnas, Cianjuri yang tewas saat mengamankan demo mahasiswa. Sebuah pita hitam disematkan kepada petugas Pores Cimahi yang melaksanakan tugas operasi Patulodaya 2019 di wilayah hukum Kota Cimahi dan Keopatan Bandung Barat. Pita hitam tersebut sebagai simbol pelaksungkawa atas meninggalnya Ibda Erwin Yuda, petugas Babin Kap Tipnas, Cianjuri yang tewas saat mengamankan demo mahasiswa. Operasi Patulodaya akan dilaksanakan hingga tanggal 11 September 2019 mendatang. Operasi Patulodaya turut melibatkan petugas dari Dinas Perhubungan dan Unsur TNI. Di hari pertama pelaksanaan, para petugas belum melakukan penindakan, tetapi sifatnya masih sosialisasi kepada para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4. Sosialisasi pun ditunjang dengan media papan informasi dan membagikan kertas selebaran. Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surya Nagara mengatakan, Operasi Patulodaya 2019 yang digelar secara nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna terwujud keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Di antaranya ada delapan pelanggaran prioritas itu, kendaraan bermotor ada dua yang tidak menggunakan helm, ataupun yang menggunakan helm tapi tidak, SNI, kemudian pengemudi kendaraan bermotor yang di bawah umur, kemudian pengemudi kendaraan bermotor yang melawan arus, dalam keadaan tidak sadar ataupun mabuk, dan ada empat sasaran prioritas lainnya, ada delapan semua. Dalam pelaksanaannya, nanti para petugas akan menyisir delapan unsur pelanggaran berlalu lintas, seperti pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar, pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengemudi kendaraan yang tidak memiliki surat-surat, pengemudi yang mabuk saat berkendara, serta pelanggaran lainnya.